Halo, aku Amira Irzanti Kali ini aku mau bikin video tutorial eyebrow Karena banyak banget sih media sosial yang request tentang video eyebrow tutorial ini Dan aku pake disini Anastasia Beverly Hills sama MAC yang browset Anastasia Beverly Hillsnya ini aku pake yang soft brown Karena rambut aku sekarang lagi pirang Sebenernya gak pirang sih, jadi rambut aku ini warnanya awalnya abu-abu Minggu lalu warnanya abu-abu silver gitu Tapi sekarang udah berubah karena emang cepet banget sih abu-abu itu berubah Oke, jangan lupa untuk like dan subscribe di channel aku ini Let's get started! Jadi kenapa aku pake Anastasia Beverly Hills ini? Karena dia ini smooch free Jadi kalo misalnya digosok-gosok nanti itu tuh akan hilang Dan dia juga waterproof Sebenernya kalo misalnya pake Anastasia Beverly Hills ini Ini agak tricky sih Kenapa tricky? Karena kalo diambil sedikit hasil yang disininya juga sedikit nanti Hasil di kuasnya nih aku pake kuas yang angled brush Kenapa dia dibilang tricky? Karena kalo misalnya kita ambil sedikit nih misalnya nih ya Kita cuma kayak tap-tap doang Nih hasilnya nanti akan tipis Tapi kalo misalnya nanti kita ambil banyak Misalnya kita ambil kayak gini ya Dia bakal jadi tebel Jadi itu tergantung kalian aja ntar gimana kalo misalnya kalo mau pake Anastasia Beverly Hills ini Kalian tuh ntar ambil sendiri sih Mau gimana mau tebel Atau mau tipis Itu tergantung kalian gimana cara nambil disininya Oke? Kita langsung bikin ya Keep on watching! Jadi pertama-tama aku bakal ambil Anastasia Beverly Hills Yang shade-nya soft brown Lalu aku ambil angled brush Yang bentuknya miring kayak gini Aku mulai ambil si produknya Sedikit-sedikit aja Di tap-tap Tap-tap dikit aja Terus tinggal isi bagian bawah Ke arah luar Terus isi dalamnya Sedikit Supaya sih produknya itu hilang Dari kuas Terus kita ambil lagi Dikit aja Kita taruh buat di line bagian atas Sebenernya ikutin Bentuk sendiri Alis sendiri aja sih Gimana Kayak Kalau misalnya alisnya lurus Yaudah ikutin lurus Kalau misalnya Alisnya agak naik Atau naik banget Kayak alis naiki Itu Ya ikutin aja Sebenernya ikutin bentuk natural aja sih Bikin senatural mungkin Karena Kalau misalnya Gak dibikin senatural mungkin Ntar keliatannya kayak aneh Kayak singcan Kayak Mbak-mbak Kayak gitulah pokoknya Pokoknya dibikin natural aja Cuma di belakang Dibikin agak lancip Sedikit nih kayak gini Terus udah Tinggal di blend Gak usah ambil Produknya lagi Tinggal di blend Tapi depannya jangan ya Ini depannya nanti Kita blend depannya Sedikit-sedikit Tapi tetep ke tengah terus Supaya gak ada Ini di tengah-tengah Sama ke belakang ini Gak ada harsh line Sama sekali gitu Kalau misalnya kurang Tinggal tambahin sedikit Ini kayak gini Kurang sedikit Tinggal tambahin Karena warnanya ngetar gak sama Ya di blend Terus maju dikit-dikit Ke arah depan Tapi dikit-dikit aja Terus blend lagi Sebenernya Ini cuma nge-blend-nge-blend Doang sih Supaya gak ada harsh line Sama sekali Terus di bagian depannya Kalau misalnya ini udah Bagian depannya ini naik Gak usah ambil produknya lagi Cuma kayak bekas-bekas Di kuas ini aja Begaknya naik Terus udah di-blend lagi Jadi pastiin di sebelah sini Itu tipis aja Gak usah tebel-tebel Karena kalau tebel-tebel itu Bentuknya kayak kotak-kotak gitu Aneh banget gak sih Sebelah sini Sama sebelah sini Beda kan Ya disini Gak ada alisnya Terus kita ambil nih Spoolie Namanya Spoolie Brush Itu mirip sama kayak Mascara sih Tapi dia buat alis Gunanya buat Nge-nyikat Alis Supaya gak ada lagi harsh line Harsh line Sama sekali Terus dia buat Ngeratain kesini sih Ketengah Supaya dia gak terlalu tebel Itu caranya Naik ke atas Samping Gini Ikutin arah bulu Anjah sih Kalau misalnya udah Aku ambil concealer Sedikit aja Concealer yang warnanya Lebih terang sedikit Daripada kulit Terus pake Blending Ah bukan blending brush Apa ini namanya Concealer brush Sedikit aja Ambil ya Bener-bener Kayak cuma seditik doang Aku ngambilnya Karena aku gak terlalu banyak Di cover Jadi ini Gunanya si concealer ini Buat ngerapihin Bentuk-bentuk alis Yang kayak kurang Kurang Rapih gitu Caranya ini Ikutin Bentuk alis aja Gunanya supaya Kalau ada Bekas-bekas yang gak rapi Itu bisa dirapihin Pake Brush ini Sama concealernya Terus udah diratain Kalau udah Bisa juga buat Highlight di tulang Pipi gini Eh tulang pipi Tulang Apa sih namanya Tulang Alis Di tulang alis ini Bisa Terus juga Kalau misalnya Emang kalian gak mau Dicukur Ini kan Kalau aku kan dicukurkan Alisnya Jadi gak ada Bulu-bulu yang berantakan Gini di bawah mata Eh di bawah alis Kalau buat kamu yang Gak mau dicukur Atau Dicabut alisnya Itu jadi Concealer ini juga bisa Buat nutupin Bulu-bulu Alis kamu Yang liar yang ada Di bawah-bawah sini Nanti gitu Additional sih Jadi aku mau pake Mac yang broset Jadi ini Gunanya untuk Ngeset Untuk ngeset Bulu mata Bukan bulu mata Apa Untuk ngeset Alis aku Jadi bentuknya Kayak spully lagi Ini bentuknya Kayak gini Ditaruhnya Di Sini Sedikit aja Jadi Ke atas ya Aranya ke atas Sebaru ke samping Kenapa aku pake ini Karena Walaupun aku udah pakenya Pomade Tapi tetep aja Kayak kalo misalnya Udah kelamaan Pomade kan kering tuh Jadi Kalo pomade kering Nanti dia juga Bakal turun-turun gitu Bulu-bulunya Bulu-bulu Alisnya tuh turun Tapi kalo misalnya Kamu pake Browset kayak gini Ini browset dari MAC Yang warnanya Show Off Jadi kalo misalnya Kamu pake yang ini Itu Gak bakal turun-turun gitu Alisnya nanti Kita mau yang ke Sebelahnya Tadi aku tap-tap lagi Sedikit Di Anastasia Beverly Hills Jadi tuh sebenernya Ada ininya sih Ada guide-nya Jadi disini Tapi ini tuh garis Sama hidung maksudnya Terus disini Terus di ujung Bibir Sama Kelopak mata Nih Di ujung mata Ini guide-nya Kalo misalnya kalian Belum Terbentuk Alisnya Tarik garis dulu Dari bawah Ini Ikutin bentuknya aja Terus posisi ini Dibelokin ke arah bawah Ambil lagi sedikit produknya Terus di atas juga Ini namanya di outline Jadi kita outline dulu alisnya Supaya Nanti pas diisi Itu gak ada yang keluar-keluar lagi Itu fungsinya Nah buat di bagian yang pinggir Kalo misalnya mau ambil produknya Agak banyak Itu gak apa-apa sih Karena Si pinggir ini Emang harus lebih tebal bentuknya Jadi bentuk Alis itu bentuknya kayak gradasi gitu Jadi disini paling tebal Lama-lama nipis Gitu disini Nah kita isi Dikit-dikit isi Nama-lama isi ke depan Dikit depan-depan Ingat tadi yang di depan Bawahnya agak panjang Tapi naik ke atas nanti Isinya Nih Kalo udah Ambil 10 lagi Di Terus disisir Semuanya Supaya gak ada Harsh line lagi Terus kita pake Concealer Bikin aja Gak usah terlalu banyak Karena kalo misalnya banyak Ternyata Sekarang udah jadi Dua-duanya Si alisnya kanan-kiri Semoga kalian suka Sama videonya Jangan lupa di like Jangan lupa juga untuk subscribe Di channel aku Kalo misalnya ada pertanyaan Kalian tinggal komen di box Comment yang ada di bawah ini Jangan lupa pokoknya Like Dan subscribe Di channel aku Oke Bye-bye Sub indo by broth3rmax